Intro Pemirsa memperingati HUTRI ke-77 Upaspe Kecamatan Tulungagung menggelar lomba voli yang diikuti oleh calon atlet-atlet voli profesional dari SDN Seupaspe Kecamatan Tulungagung. Sebanyak kurang lebih 40 regu putra dan putri di Upaspe wilayah Kecamatan Tulungagung inilah bertanding selama 3 hari. Intro Banyak sekali cara yang dilakukan untuk memperingati HUTRI ke-77 tahun ini. Sebuah kalangan masyarakat memeriahkannya dengan berbagai perlombaan termasuk lomba voli yang diikuti oleh Sekolah Dasar Seupaspe Kecamatan Tulungagung. Lomba voli ini pun berpusat di SDN 2 Kutoanyar Tulungagung dengan diikuti calon atlet-atlet voli profesional dari SDN Seupaspe Kecamatan Tulungagung. Terima kasih telah menonton! Pembangunan bidang olahraga terus menjadi perhatian semua pihak untuk bisa terus dikembangkan di masa-masa mendatang. Lomba bola voli ini merupakan ajang untuk mempererat rasa persatuan dan kesatuan, juga mementung untuk terus menggelorakan, memasyarakatkan, dan membudayakan olahraga sekaligus mengembangkan silatur rahmi. Dengan ini juga diharapkan dapat menarik minat anak-anak untuk menjadi atlet bola voli, sehingga akan banyak lahir atlet-atlet bola voli berprestasi di Kabupaten Tulungagung. Seperti inilah keseruan membawa voli antar sekolah dasar di Kecamatan Tulungagung saat sedang bertanding dan saling memperbutkan nilai atau poin lebih tinggi dari lawannya. Terima kasih telah menonton! Ini lomba voli dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Ini besertanya dari OPA SP Kecamatan Tulungagung, lebih kurang ada 40 regu putra dan putri yang bertanding selama tiga hari ini. Dan hari ini memasuki saat final. Ini menggunakan sistem gugur Mas, jadi satu kali berhadapan. Kalau sudah gugur, ya tumbang kemudian dilanjutkan antar pemenang sampai hari ini final. Sebanyak kurang lebih 40 regu putra dan putri di Upaspe wilayah Kecamatan Tulungagung inilah bertanding selama tiga hari. Masing-masing tim mulai pertandingan sistem gugur, semifinal dan final yang berlangsung di lapangan voli SDN 2 Kutoanyar Tulungagung. Siapa sangka mereka perwakilan sekolah dasar sekecamatan Tulungagung ini sebelumnya telah berlatih melalui ekstra kuriduler olahraga bola voli di masing-masing sekolahan, sehingga mampu mencetak atlet-atlet muda berbakat yang patut dibanggakan. Ini kan dalam rangka seperti ini, yang tertira dalam tema HUT kemerdekaan itu ya, kita ini kan istilahnya setelah pandemi ya, kita harus bangkit lebih kuat lagi. Lomba yang berlangsung selama tiga hari ini juga diharapkan dapat membina dan mempererat tali persaudaraan antar-gederasi muda, serta mengembangkan jiwa sportivitas, kompetitif, rasa percaya diri dan rasa tanggung jawab. Terlebih, tepat di momen memperingati kemerdekaan eri tahun 2022 ini, dengan adanya kegiatan ini bukan hanya menambah semangat siswa-siswi saja, melainkan membina juga turut semangat dalam membimbing siswa-siswi untuk kedepannya. Saya selaku pembinanya sangat bangga sekali, karena anak-anak bermain dari awal itu bermain bagus, bahkan sampai sekarang terbukti anak-anak mampu meraih juara satu. Kemudian untuk meraih kejuaraan ini sebenarnya sudah lama sekolah mempersiapkan diri, yaitu dalam bentuk ekstra gurikuler bola poli. Sehingga kepada anak-anak ditekankan ketika berlatih harus serius. Makanya sekarang dia bisa menikmati bagaimana kalau anak-anak meraih juara. Jadi cukup kira-kira ada enam bulan untuk persiapan mengikuti pertandingan ini. Dan itu pun sebenarnya anak putri itu seharusnya masuk juga itu. Sayangnya anak putri semua masuk semifinal pada akhirnya kalah. Untuk itu kepada anak-anak selanjutnya tolong dipertahankan prestasinya dan tentunya berharap adik-adik kelasnya, karena ini satu dua anak sudah kelas enam. Terus yang lain adik-adiknya harus bisa melanjutkan. Sehingga kegiatan PHBN ini kan setiap tahun ada. Sehingga kami selalu mempersiapkan anak-anak.